Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke di hari ini kita akan nonton Bareng lagi Masih terkait masalah Linda Cirebon Dan kali ini Saya akan Ngajak saudaraku semua Nonton hari Di Channelnya Kopung Parbelak Ini saya dapatkan dari channelnya Kopung Parbelak Dan disini Akhirnya Mel-Mel bongkar Linda Yang nasi Dan bagaimana nanti akan kita lihat bersama-sama Dan terima kasih yang sudah mampir Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di channelnya Dan akan kita lihat bersama-sama videonya Masih ingat kalian kemarin ada beredar voice note yang mengatakan bahwasannya Linda itu ikut di dalam pembunuhannya si Vina Ya betul Itu voice note-nya si Mel-Mel Dan tidak lama setelah itu Linda keluar Dato muncul ke permukaan Dan dia menampakkan batang hidungnya Lalu apa yang terjadi? Dia kesurupan lagi Dan di waktu kesurupan dia katakan apa? Bahwa Mel-Mel adalah salah satu pelakunya Mel-Mel adalah salah satu pelaku di dalam pembunuhan Vina Ceremon Coba masuk akal gak kira-kira? Begitu Ada tudingan dari Mel-Mel Dia menunjukkan diri Menampakkan batang hidungnya Dan dia klarifikasi lewat Lewat kesurupan Ini ya Yang membuat pertanyaan Dia memberikan keterangan si Linda ini Lewat kesurupannya Jadi apakah bisa dipercaya hal-hal semacam itu? Silahkan nanti Tulis di kolom komentar ya Dan kita lanjutkan Saya atau tidak terserah kalian Yang penting sekarang sudah muncul lagi Apa namanya Voice Dari klarifikasi dari saudara Mel-Mel Kita akan simak Dan kita akan pikirkan dan kita analisa Mana yang benar diantara orang ini dua Oke? Semoga aja diangkat Yang dikirimkan dari Mel-Mel Yang akan kita lihat bersama Ini masih dihubungi Sama pihak backpacker Waalaikumsalam Mas Mel-Mel Gimana nih Mas Mel-Mel? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas Sehat? Ada tapinya enggak? Tabi? Ada tapinya Mumat Kenapa Mas Mumat? Mas Puter-puter dibikinnya orang-orang ini Mas Oh apa nih? Orang-orang ini siapa maksudnya Mas? Ya inilah Kayak pihak-pihak linda ini Ke pengacara juga? Diputer-puter pengacara? Iya Betul Oke Mas Ini kan saya mau nanya nih Mas Di tanggal 27 ini 27 27 27 27 Mei ini kan Ada rame-rame Mas Tadi siang Mas Soal Iya Diawali dengan Instagramnya Bapak Hotman Paris Yang ofisialnya Memosting soal Yang diduga linda Mengalami kesurupan Dan di dalam kesurupannya Kesurupan Jinkorinnya Vina katanya Vina Ya Tentu Mas udah Dengar ya videonya ya Udah liat ya Ya dengar Dengar saya sudah liat Sudah liat Nah di Ketika kesurupan ini Dia menyebut banyak Soal Mas Mel-Mel nih Katanya Mas Mel-Mel juga Salah satu tersangka Yang terlibat Terus ikut Memukul Dan Melecehkan Amperkosa Amperkosa Vina juga Itu gimana Mas tanggapan ini Mas Sampai jatuh peker Di bawah-bawah juga nih Jadi Jadi gini aja Mas Kita jadi manusia itu Pake logika Berpikirnya Ya Iya kan Apa iya Mas Orang yang sudah Nggak ada 8 tahun yang lalu Masuk ke tubuhnya manusia Betul Jangan terlalu Percaya yang begitu-begitulah Mas Jangan dibawa-bawa itu Diperkenakan kasihan Sekarang begini Saya nggak berdaya Itu lain lindah Saya bilang lain lindah Oke Sorry Mas Bisa diulang Mas Menurut Mas Mel-Mel Itu bukan lindah Itu lain lindah Bukan lindah Kalau memang itu lindah Saya lihat Saya jejaknya lindah Ada yang bilang Kalian bisa menggiring opini Seperti itu kan Jadi dia nggak tahu Tapi secara keseluruhan Dari 8 terpidana Sekaligus Peggy Kenal nggak bahasa repribadi? Nggak Nggak kenal sama sekali Saat kejadian Lagi dimana? Mbak Linda Ada di rumah Ada di rumah Kebetulan ada di rumah Terakhir kotak dengan Amarung Vina Sebelum kejadian Berapa hari Mbak? Sudah lama Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama Sudah lama banget Lebih dari 6 bulan mungkin Berapa? Sudah lama Sudah lebih dari 6 bulan Karena si Linda Sudah putus sama anak XPC Jadi sudah nggak pernah ketemu lagi Gitu Mbak Linda Pernah nanya ke Vina Vina pernah curhat Nggak terkait asmara Enggak Karena itulah Kita tuh hubungannya Tidak sedekat Yang di filmkan loh Gitu Cuma teman bias aja Teman tongkrongan doang Maksudnya apa tuh Mas jejaknya Linda? Ibaratnya Jejaknya Linda tuh Kasih lihat saya Ibaratnya Yang meyakinkan saya Gitu loh mas Biar ibaratnya 10 tahun yang akan datang Kan pasti saya Tahu Linda Kan begitu Dan disini juga Disini juga dikaitkan Dengan Kevin Ya Kevin tuh siapa sih mas Ya saya juga nggak tahu mas Ya ada yang ngomong sama saya Kamu tuh berbohong Karena terakhir malam itu Disitu ada Kevin dan Linda Loh kok dia tahu Ada Kevin dan Linda Ya Oh Kevin dan Linda Berarti Menurut versi dia Bukan mas Melmel yang bersama Linda Tapi Kevin gitu Maksudnya ya Ya Maksudnya dia begitu Belumnya di tempat kejadian itu Di tempat kejadian itu Ada Kevin dan Linda Dia bilang begitu Loh kok dia tahu Saya bilang Kamu tahu Saya bilang begitu Baru dia bilang Ada Satu Bengkel motor lah Dia bilang begitu Disitu Yang buka Dia bilang Eh kalau memang disitu Ada bengkel motor yang buka Kenapa Nggak menolong Saya bilang begitu Saya lalu cari bantuan Yang ada yang buka disitu Itu hanya warung Saya bilang Kalau bilangnya Orang sana itu Apa sih namanya ya Apa tuh Warko Apa dia bilang tadi tuh Oke Yang pastinya tuh Warung lah Kalau saya bilang sih Warung ya mas ya Setengah buka Setengah tutup Saya bilang begitu Bahkan orang itu Nggak berani Saya ajakin Sekarang kalau Kalau memang Linda Memang saya tahu Saya baru buka CCTV Itu memang ada Linda mas Tapi Linda itu Kok celananya sudah Sudah lain celana Yang pertama saya bawa dia Baju iya Memang iya Bajunya Tapi celananya lain Berarti kan Linda ini tadi Begitu saya nggak ada Dia datang mungkin Oh Orang menghilangkan jejak itu Kayak manusia mas Mas Mel Mel Ini ada dugaan Banyak netizen yang Menduga-duga Mas Mel Mel ini Bukan orang Cirebon mas Karena dari loga Memang saya aslinya Memang saya Memang aslinya bukan Cirebon mas Saya ini aslinya Pendatang disitu Oke Jadi aslinya orang mana mas Kok boleh tahu mas Saya aslinya Kalbar mas Oh Kalimantan Ya Kalbar Jadi Bapak orang Bandung Mama orang Kalbar Oke terjawab Jadi Mama sama Bapak pisah Akhirnya saya ikut Ikut Mama Tapi kadang Kalau misalnya Ya saya tetap Tetap juga pulang Ke tempatnya Bapak di Bandung Berarti yang Bapak yang ada di Bandung Berarti yang di Cirebon ini Di Cirebon ini kan temen aja mas Cari kerjaan saya Oh Ya 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 Saya dulu Suka-suka Apa Nyetel-nyetel Atau motor gitu kan Nyetel-nyetel motor Sama mana Mekanik ya Jadi Ya main lah Main lah kesana Ayo main-main kesana Banyak nih Kalau yang mau Aibatnya cari uang Kepegoci itu Gampang lah kesana Ya soalnya Banyak yang Meragukan Oh ini dari logatnya Bukan orang Cirebon nih Gitu kan Ya sebenarnya bisa terbantak Oke Ya itu mas Ya Sudah Terus Mas Mel-Mel Ini Ada lagi Yang Menduga-duga Kalau mas Mel-Mel ini Sebenarnya cuma Pansos doang mas Buat Ya ada yang bilang Begitu mas Ya Apalagi kan Mas Mel-Mel Gak punya sosial media Apa yang mau dipansosin ya Ya Makanya saya bilang Apa yang mau saya Iperutnya Pansosin Iperutnya Apa untungnya saya Pertama Bum-bum waktu Ya 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 kan Dan yang kedua Ini bukan kasus kecek-kecek Ya Kasus besar Saya kan bicara Sesuai Sesuai apa yang saya lihat Ya Saya kan sudah ngomong Saya bukan di kalangan Anah Motor Saya di luar Daripada Anah Motor Kepedua batiannya Saya cuma kenal sama Eki Setelah sama Eki Baru dikenalkan sama Vina Sama Vina Baru dikenalkan sama si Linda Hmm Oke Terus Ada lagi mas Yang nanya nih mas Ada beberapa Kejanggalan Kejanggalan Di dalam Voicemode kita itu mas Kayak misalnya Ya Kayak misalnya Kenapa saat Melihat di TKP Bukannya lapor polisi Bukannya lapor ke Keluarga Malah kabur Itu Itu juga Saya kan sudah bilang mas Saya ini sudah berusaha mas Sudah berusaha Sudah berusaha Saya kemokot tempat rumah Vina Sudah terhalang Pertama ya kan Yang kedua Saya ngomong dengan keluarga saya Keluarga saya bilang Jangan ikut-ikutan Saya mencoba Menghilang aja lah Gitu pokoknya Ya Ya udah lah Kamu kan gak ada juga Baru yang sanggup tautnya Kamu hanya melihat Nggak usah lah Nanti panjang urusannya Ya kan Keluarga saya kan Bukan keluarga saya Yang gak mau mas Mau Cuma kan panjang risikonya Karena ini mereka-mereka ini kan Eh keluarga saya ini kan Mengambil patokan yang pertama Itu loh mas Yang waktu kejadian Anak motor kelahi Baru dibunuh Baru Langsung hilang Masulnya Ada kejadian juga ya Sebelumnya kan kejadian itu Yang meninggal satu orang itu Bang Mel Mel ini Dari Kalbar ya Asalnya Tapi gak ada Asli dari Timur Ambon atau gitu Bang Oh enggak Gak ada mas Gak ada Gak ada Saya bukan timur Jadi mama orang Kalimantan Barat Bapak saya orang Bandung Karena waktu itu Bapak ini kena Trans Apa sih bilang orang Transmigrasi Ya Berarti Kalau Kalau bahasa Jawa Ya saya masih bisa Oke Mas Mel Mel Berarti Video Linda Yang kesurupan itu Itu Kalau menurut Versi Mas Mel Mel Itu bukan Linda ya Maksudnya Orangnya itu Bukan Itu rekayasa Bukan Linda ya Terus menurut Mas Mel Mel Ada permainan apa ini Sebenarnya Kenapa mas Menurut Mas Mel Mel Ada permainan apa ini Di belakang Di sini nih Permainannya Permainannya lempar Melempar lagi mas Hmm Jadi apa Jadi lempar Melempar Lempar Melempar Mau mengaburkan fakta Aja lah gitu ya Ya Seperti Mbak Putri bilang Itu kan Yang kelihatan bodoh Jadi kita Dalam begitu kan Ya Berarti selama ini Kinerjanya polisi apa Gitu Kelihatan gue mas Kita tuh Kita tuh Ngeliat dari gede-gede Orang itu aja kelihatan Orang tertekan Sama andanya Itu kelihatan Oke Terus Satu lagi nih mas Jadi bilang Ada Oke Linda kesurupan itu Aduh Ini kalau nanti Saya ketemu langsung Sama Linda Kalau kesurupan Hmm Belum Belum ada kesempatan itu ya Belum ada kesempatan Untuk dipertemukan Di konfrontir Saya masih mengajukan Oh Masih mengajukan Kan saya sudah bilang sama Mbak Nob itu Mengajukan ini Apa Perlindungan saksi kan Sudahlah saya Nggak usah dilindungi Kalau yang mau Waktunya mati Ya mati Kan gitu aja Sudah Oke Saya kesana itu kan Harus Harus pakai Harus pakai Ibaratnya Saya kesana Harus pakai Biaya dong Iya Emang Mas Memel Posisinya sekarang Dimana sih mas Posisinya saya masih ada Di Kalbar mas Saya sudah ngomong Saya ada di Kalbar Oke Terus satu lagi Dimas Kalau andainya saya Bandung Cirepun aja Mungkin satu jam aja Mungkin mas Iya Bandung langsung kita jemput Mas Melmel ke Basecamp Iya itu Makanya saya sudah bilang begitu Iya Iya Mas Memel Ada lagi nih Isu nih Katanya Mas Melmel ini Sempat pacaran Dengan Linda Linda yang menurut versi Mas Melmel ini Bener gak tuh mas Kenapa Kenapa mas Mas Melmel sempat pacaran Dengan Ada hubungan lah Hubungan Hubungan dekat Dengan Linda Ya Saya dulu pernah suka Oke Saya dulu pernah suka mas Sama Linda Iya Dulu ya mas ya Sebelum kejadian ya Berarti ya Ya sebelum kejadian Kan saya cuma kenal-kenal Yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah Sama Pina Itu Sama Iki itu kan Iya Jadi Ya namanya dulu Gimana sih mas Seneng lah Sama itu Karakternya cewek Begitu ya kan Cuma pas jalannya itu Pas malam itu aja mas Iya Jalannya pas malam itu aja Kebetulan malam itu aja Berarti Itu pun keluar Karena Iki nelpon Berarti belum ada Hubungan khusus lah ya Sama Linda Belum Belum ada Belum ada Cuma sempat suka Iya Oke berarti Sekarang statusnya Mas 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 Melmel ini Masih proses pengajuan Pelindungan saksi Ke Mas Itu ya Tim Hotman ya 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 itu Ke siapa Mbak Novi Mbak Novi itu ya Mbak Novi siapa mas Tapi katanya Tapi katanya Mbak Novi Lestari tadi Katanya kamu masih Saya belum Bicarakan Oh Belum masuk lah Saya rahsiakan Dia bilang Oke Berarti belum masuk Baru 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 saya yang tahu ini Dia bilang begitu Saya masuk loh Kaget saya ini Tapi Fix Udah Ban Novi Lestari ini Masuk tim Hotman Paris ya Berarti ya Tapi udah fix kan Iya Saya Saya sudah Lihat semuanya Itu Memang dia sama Bang Hotman Oke 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 Lanjut mas Dia juga menangin nih Kasus-kasus yang lain itu Oke deh mas Paling sementara Iya Cuman dia Dia bilang kan Untuk sementara Kamu jangan cerita dulu ya Kalau kamu dari Ini Dari ini Dia bilang begitu Oke Oke mas Memel Paling sementara itu dulu mas Siap Dari mas Memel kali Ada yang mau ditambahin Soal Yang kita obrolin sebelum Kalau Ya Kalau Tambahan saya sih Dari saya mas Ya itu tadi Untuk semuanya Jangan terhasut Dengan yang Enggak pasti Oke Sahakan yang real Iya Saya bukan Enggak berani Menghadap Bukan Kenapa saya Enggak berani Masa saya Yang saya takutkan Hanya Tuhan aja Betul mas Betul mas Tapi saya harus Adep proses Ada butuh prosesnya Saya harus Nggak adep kesana Iya Oke mas Makasih banyak mas Kita lanjut lagi nanti ya Iya siap mas Oke mas Makasih Oke sahabat Itu tadi Pendapat dari Opongkar Pelat dan Jejak Backpacker Yang Menangkapi masalah Kasus Vina Dan mudah-mudahan Segera Terrealisasikan Semoga cepat Mendapatkan Jalan keluar Yang berbaik Dan kita akan Tahu siapakah Pelatunya Sebenarnya Terima kasih Sudah mampir Disampaikan Dan Saya Cepat Mohon Maaf Bundur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi